Yos, inilah DB Info Mini anime Super Dragon Ball Hero Saga keempat New Space and Time Mission Dalam fake universe, ternyata kumber si mentimun jahat sudah bebas Dan dia adalah narasumber dalam pembahasan kita kali ini walaupun tentu gak bisa ditanya apa-apa Kenapa dibahas? Well, power scalenya paling aneh Di awal kemunculan waduh dia sangat luar biasa Terasa seperti Venal Boss terkuat sejagat Hanya bermodal wujud dasar doang, kumber sukses on par berhadapan dengan Blue Vegito Padahal hasil Potara Fusion yang satu ini hebat Di manga, Vegito Blue bahkan gak punya masalah untuk melawan Visa Masu yang tidak bisa mati alias Immortal Bahkan Fados juga udah menjelaskan, kalau semakin mirip dua orang yang melakukan Potara Fusion Maka kekuatan dari hasil penggabungan akan semakin berkali-kali lipat Lalu dia masih kalah oleh kumber dalam wujud base doang, WTF Jadi entah apapun yang ada dalam pikiran autor SDBH pada waktu itu Mungkin udah terlalu semangat dalam promosi kartu or game si mentimun jahat Dibuat kuat seedan-edannya mumpung lagi berada dalam debut mini anime Setelah itu baru mulai dikasih nerf sedikit demi sedikit pada babak lain Kumber di nerf sedikit demi sedikit dalam babak-babak lain Apa itu benar? Yes Wujud base yang dia miliki udah sangat kuat Menjadi Ozaru malah bertambah 10 kali lipat Tapi selanjutnya dengan mudah Fu bisa menjadi kayak Yajirobe Kemudian dia transform sebagai Super Saiyan 3 Evil Saiyan 400 kali lipat booster Tapi malah kena hajar sama Super Saiyan 4 Seno Vegito Buset Nasib Vegito Blue dibuat semakin memalukan guys kalah sama versi Seno Jadi penasaran kira-kira apa ya tanggapan Akira Toriyama melihat kejadian ini Dimana wujud fusion versi canon yang dia miliki malah dibikin paling lemah Bahkan setelah kamu berbalik lagi dalam kondisi normal Itu si mentimun jahat dihajar sama Master Ultra Insting Goku dengan mudah Heran kan lho? Baiklah kekalahan yang kambar alami setelah kemunculan awal yang sangat overpower terjadi di Prison Planet Mission Tapi berikutnya nasib gak kalah Ambiar Selanjutnya di Universal Conflict Mentimun jahat diturunin sebagai andalan yang dimiliki oleh Hearts Cuma dia gak terlalu OP waktu melawan Jiren Hemat kata Ultraman yang satu itu dibikin lebih memiliki prestasi daripada Vegito Blue Kemudian kambar pun malah disuruh pergi sama Hearts menuju Universe 3 teman-teman Disana dia sempat dibikin gagah lagi setelah diberikan perlawanan oleh Metacooler Fus sengaja ngirim kulkas meca yang lebih dingin sebagai bahan eksperimen Tapi setelah Metacoolernya berubah menjadi Golden Mentimun jahat Evil Saiyan yang awalnya seram akhirnya dijadiin Samsung lagi Kasian sekali bukan? Kalah dengan telak sedangkan musuhnya lari gara-gara overheat Udah terlalu panas nerima banyak energi Mini anime Super Dragon Ball Heroes setelah Universal Conflict Saga berikutnya adalah Universe Creation Mission Tapi sayangnya kambar tidak memiliki tempat Setelah mengalami kekalahan dengan Golden Metal Cooler Mentimun jahat malah ditangkap lagi oleh Fu Kemudian Evil Key yang dia miliki dijadiin suplai Fu sengaja menyimpan aura tersebut untuk memberi gengguan terhadap CC or Heroes Fighter Sedangkan kambarnya gak tau apa-apa Bahkan bukan hanya Fu, Kak Toa yang cantiknya lebih dari Mentimun juga menggunakan Ki tersebut Aura kambar dijadiin tali buat mengikat Senoheros melalui dari Pan, Trunks, Super Saiyan 4 Goku dan Super Saiyan 4 Vegeta Banyak fungsinya bukan? Pokoknya terjadi beberapa pertarungan gara-gara suplai Evil Key yang diambil secara teknologi Untung saja setelah huru hara semakin besar dia selamat Di sini sebenarnya kambar harus menyampaikan terima kasih terhadap Hars yang almarhum Saat perhatian dari semua pertarung teralihkan dengan kemunculan universe baru Si Nekis yang berpakaian sederhana tersebut datang membebaskan Lalu Fu di saat tersebut juga udah menjelma sebagai penguasa Dark Demon ngerim Gak butuh timun lagi guys Mini anime Super Dragon Ball Hero Saga keempat New Space and Time Mission Oke, bisa kita bilang berkat almarhum Hars Kambar bebas untuk bikin kerusuhan Langsung aja yang dijadiin korban yaitu Super Saiyan Blue Siapa? Yes, Sese Vegeta Gak ada lagi tokoh terbaik untuk samsak selain pangeran sayur Well, disitu ada Taralus juga sih Tapi bodo amat Sebel, lihat rambutnya memanjang Anyway, apakah setelah sejauh ini Mentimun jahat akan kembali ditampilin sakti mandraguna Seperti waktu dia menghadapi Vegito Blue? Jangan harap Yang ada itu Taralus dengan gaya rambut mirip Raditz Malah ikut-ikutan jadi petarung yang bisa menghajar Super Saiyan 3 kambar Benar-benar turun harga nih Lebay banget dah saat melihat dia harus pakai acara sekap-sekapan Dalam satu ruang khusus plus strike jacket Bebasin aja atau masih bisa dihajar Taralus Bahkan setelah CC Vegeta mendapatkan form Dark Super Saiyan Takdir akan semakin memalukan untuk si mentimun jahat Mending dia dijadiin murid Piccolo aja Menjadi murid Piccolo sebenarnya gak buruk loh Tuh lihat sekarang hybrid Saiyans bisa berada di puncak rating Si Cam berjelas udah banyak kehilangan harga diri dengan kekalahan berkali-kali guys Apalagi setelah dikasih Gali Gun sama Dark Super Saiyan Blue CC Vegeta Topeng yang bikin dia serem pecah lalu malah mengakui kehebatan lawan Ada-ada aja ya Pada sang pangeran yang bisa menghajar musuh tangguh sampai selesai itu jarang-jarang Nampaknya autor SDBH udah rasa gak enak hati Kita sudah bahas soal Dark Super Saiyan Blue Vegeta di video sebelumnya So silahkan mampir Intinya setelah debut awal yang super duper kuat banget Kambar si mentimun jahat udah gak punya tempat lagi untuk bersinar Dia malah kalah terus guys Ya semoga nanti setelah mendapat prestasi terburuk Dia akan tampil menjadi anti-hero dalam cerita berikutnya Jangan lupa subar follow like dan timunkan loncengnya Jadi yang gak bisa ngadepin camber cuma Vegito Blue doang What? See ya Pada akhirnya Seno Super Saiyan 4 Vegito muncul lagi Wow Dan kali ini langsung dengan form full power limit break Agar bantuannya jadi tambah joss Kak Towa yang cantiknya menerobos limit aja kaget Rupanya Demigra muncul untuk membantu time petrol Penyihir yang satu ini memang tidak pernah sependapat dengan Lord Mechikabura Dan yang lain selalu punya rencana sendiri Nah yang jelas sekarang spotlight milik CC Blue Vegito udah keambil sama counterpart dirinya sendiri yang versi Seno Selalu aja begitu faktor kebanyakan santai Kekuatan yang Super Saiyan 4 miliki ini memang sangat mengagumkan teman-teman Pertarungan jadi semakin naik level ke tahap selanjutnya Sedangkan yang satu itu biarlah bingung selalu melihat aksi dari Vegito Ah tapi jangan berharap kalau pertarungan akan berakhir cepat Bagaimanapun juga Fu udah memiliki kekuatan seorang raja dari Demon Gods Dia pasti OP Dengan kekuatan serta skill yang dimiliki Dark King Fu malah mensummon sebuah bangunan misterius Ini lagi yang bakal merubah jalannya pertempuran Kemudian siap-siap aja dengan kemunculan pertarung lain yang tidak akan kalah merepotkan Dia yang sudah menjadi teror baik itu di DBZ plus DBS Movie Sub indo by broth3rmax